Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dimana setelah kuliah dua ini kita juga akan melakukan pengumuman five words sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Zailani MA yang sudah berhadir pada Zoom pagi ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ustad Burhanuddin MA yaitu Ketua PDM Kota Medan yang akan memberikan tausiah pada kita pada hari ini. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang juga sudah meluangkan waktunya diselah-selah kesibukannya untuk mengikuti kegiatan hari ini. dan yang kami cintai anak-anak kami mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Agama Islam yang sudah turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baiklah. salam dan salawat juga tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua menjadi umatnya yang selalu memenuhi dan matuhi tuntunan yang beliau ajarkan. Baiklah untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan tertib acara pada pagi hari ini hanya dua acara yang pertama adalah kuliah duha kemudian sambutan dari Bapak Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam kemudian ada pengumuman five words yang akan dibacakan oleh Bapak Wakil Dekan III Bapak Dr. Munawir Pasar Ibu MA dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah untuk persingkat waktu kita buka kegiatan ini dengan melapaskan bismillah Bismillahirrahmanirrahim dan masuk pada acara kedua langsung saja kuliah duha yang akan disampaikan oleh Ustaz Burhanuddin MA kepada Bapak Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa sallim wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-zimai Amma ba'adhu wa salli wa sallim wa sallim Yang saya hormati dan dimuliakan Allah Pimpinan Pak Kutas Agama Islam Usuh Pak Dekan Pak Wakil Dekan Satu Pak Wakil Dekan Tiga Para Bapak Ibu Dosen Dan para Mahasiswa Baik Umsu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Karena Allah sudah banyak memberikan kita nikmat Orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Dia akan bahagia hidup dia di dunia Dan di akhirat dijauhkan Allah dari azab api neraka Jadi artinya, syukur nikmat ini merupakan salah satu unsur Untuk mencapai tujuan hidup kita Tujuan hidup kita adalah Bagaimana kita di dunia ini bahagia Bahagia itu tenteran batinnya Tenang jiwanya Ini salah satu kunci bahagia di dunia ini Makanya doa Yang dicuntunkan Allah dalam Quran Dalam Quran Surah Al-Baqarah 201 Itu doa saya pujaga Jadi orang-orang yang tahu Di Ka'bah pun itu juga doa ini Ya Allah berikanlah kami bahagia hidup di dunia Dan bahagia hidup di akhirat Dan jauhkan kami Allah dari azab api neraka Sahabat Nabi memberikan penjelasan tentang Ayat ini adalah Ada empat kunci Untuk mencapai bahagia di dunia ini Pertama, dapat suami yang soleh Isteri yang soleha Dalam Surah At-Tahrim itu kan beberapa tipe rumah tangga itu Ada tipe Fir'aun Ada tipe Nabi Nuh Tapi yang bahagia itu Kalau suaminya taat, istrinya taat Pasti bahagia itu Yang kedua mendapatkan anak yang pura taat Sejuk hati kita melihat anak itu Membuat kita awet muda Bahkan gara-gara anak bisa cepat tua Yang ketiga rezeki halal Yang keempat lingkungan yang baik Tapi kajian kita tidak itu Karena membicara tentang syukur atas nikmat Allah Seperti firman Allah dalam Surat Al-Kawsa Itu yang isi kaji kita pada hari ini Bersalah syukur juga Kata Allah Kata Allah Sesungguhnya kami Sudah banyak memberikan kepadamu nikmat Dalam ayat yang lain disebutkan Allah Kamu tidak akan sanggup berapa banyak nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita Cobalah itu Kita lahir ke dunia dulu Teranjang pula Sehelai benang pun tak ada yang melekat di tubuh kita Coba hitung berapa banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Pantaslah Allah Menyuruh kita untuk bersyukur Bahkan kita dibimbing oleh Allah Dalam Quran Surat Al-Abbad ayat 15 Bersyukurlah kamu kepada Allah Bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua Ibumu yang telah mengandungmu 9 bulan lebih Menyusukanmu sampai 30 bulan Salah sunnah sahran Apabila umurmu sudah sampai 40 tahun Arba'ina sana Mintalah kamu sama Allah Apa yang kita minta Ya Allah Berilah aku petunjuk Agar hidup ini aku dapat mensyukuri nikmat Jadi persoalan Mensyukuri nikmat Allah ini penting dalam hidup kita Makanya Allah sebutkan itu Inna a'atayinayakal kawasan Kesungguhnya kami Kata Allah sudah banyak memberikamu nikmat Jadi yang diminta Allah Dan akhirnya ada dua Dan itu berpengaruh kepada kehidupan kita Pertama Pasan lili rafi Maka sholat takabu untuk Tuhan Jadi sholat di samping Perintah Yang wajib kita laksanakan Tapi pada satu sisi Sholat itu adalah Menanya bagaimana SDPD-nya Terusyukur Jadi artinya orang yang tidak Menegangkan sholat jelas Orang yang kufur Terhadap nikmat Allah S.W.T Tapi ada yang menggelitik kita Dalam ayat itu Ada kalimat Li rafi Sholatlah kamu untuk Tuhan Li rafi itu kan luar biasa bahannya Bukan sembarang sholat Karena dalam surah Al-Ma'un Ada juga disebutkan Allah Orang sholat tapi masuk neraka Kenapa? Karena di depan matanya Ada orang kelaparan Tak peduli dia Jadi artinya Tak ada artinya ibadah kita di mata Allah Kalau kita tidak peduli Dengan sesama Dan sebagainya Begitulah Li rafi itu bisa artinya ikhlas Karena sholatnya hanya untuk Allah Dalam kitab kuliah Tauhid Yang ditulis oleh Prof. Dr. Haji Yuna Harilias Itu menjelaskan Ada tiga unsur ikhlas Jadi li rafi itu ada tiga unsurnya Pertama Ikhlas senia Jadi orang yang sholatnya ikhlas itu Unsur pertama niatnya ikhlas Tapi orang yang Sholatnya ikhlas itu Tidak cukup dengan niat saja Ada unsur yang kedua Namanya It'onul amal Artinya apa? Amalnya sempurna Amalnya bagus Baru yang ketiga Pengaruh amal ini Jadi kita Kalau kita kaitkan Dengan pendidikan Ya sesuatu Penbuatan itu Harus di awal Dengan niat yang ikhlas Itulah hasil Yang kita peroleh Innama al-ahmalu bin niat Wa innama al-dikul Limri jimpan awal Apa yang kita niatkan Itulah yang kita peroleh Kalau untuk dunia Yang kita niatkan Ya dunialah dapat kita Tapi kalau kita niatkan Untuk Allah Mungkin dunia akhirat Kita dapatkan Nah kemudian orang yang Sebut ikhlas itu Dia amalnya sempurna Bagus Ya Ya Peneknya Maksimal Perjuangannya maksimal Jadi yang pendilakukannya itu Bukan Bukan Sembarangan Semuanya terbaik Dilakukan Jadi terutama juga Baik bagi kita Dosen Mahasiswa Ya kita harus melakukan Terbaik Mahasiswa juga harus Melakukan terbaik Itulah amal Kalau hanya sembarangan Asal-asal saja Agak gagal itu Takkan berhasil Nah baru yang ketiga itu Pengaruh amal Itulah pendidikan karakter Kenapa pengaruh Daripada amal kita itu Ada gak pengaruhnya Dalam kehidupan Kalau dia sudah sholat Kalau dia berdanggung Pasti jujur Kalau belum jujur Berarti sholatnya belum ikhlas Itu pendidikan karakternya Jadi sekarang ini kan Banyak orang sekolah tinggi Apalagi kita lihat sekarang Mahasiswa ya Kadang-kadang Diteleponnya kita Pak dimana Pak Di kampus Saya mau jumpa Jadi tunggu Kamu dimana Masih di rumah Pak Bayangkan ya Dia mau jumpa kita Dia masih di rumah Itulah model mahasiswa sekarang Ini harus dibangun Pendidikan karakter itulah Yang disebut dengan Ikhlas itu ada tiga Ada niat Ada amalnya bagus Pengaruh Pengaruh amal itu Dalam kehidupan kita Nah itu Salah satu hal yang sangat penting Harus kita pahami dari kalimat Kemudian yang kedua Bukti orang yang bersyukur itu adalah Wanha Wanha itu artinya kan Bekorban Bekorban dalam arti umum Hidup ini kan Berjuang Kalau mau berhasil dalam berjuang Itu harus setelah berkorban Itulah tuntutan Wahan secara umum Baik kita dosen Maupun mahasiswa Kita kan berjuang Ini satu Amat ibadah juga Dalam kehidupan kita Tak mungkin kita bisa berhasil Menang Kalau kita tidak rela berkorban Dari situlah tuntutan Penting dalam kehidupan kita Perjuangan Yang maksimal Akan melahirkan hasil yang maksimal Sama dulu kalau ngajar Saya ingat dulu Kan model-model macam-macam Model guru Saya ingatkan juga pada Mahasiswa kita yang calon guru Dulu ada namanya Guru Ubi Bakar Saya bilang Isilah Ubi Bakar Yang penting masuk Mau dapat Enggak dapat Anak itu Yang penting sudah siap Habis bulan gajian Itu guru Ubi Bakar Nah suruh baca Sambung Baca sambung Paham tidak Paham tak masalah Yang penting Dia tugas selesai Tidak ada tanggung jawab Apa hasil yang kita Taksanakan Dalam tugas kita Mengubat amanah Ini kaitan dari Dari pengorbanan Pengorbanan Ini pengorbanan Sangat penting Dalam kehidupan kita Terutama juga Bagi mahasiswa Banyak orang yang berhasil Itu bukan karena Material yang hebat Orang tuanya kaya Tapi biasa orang yang berhasil Itu perjuangannya Maksimal Itu yang biasanya berhasil Tapi kalau orang yang Perjuangannya lemah Kadang-kadang Dikirim uang dari kampung Bukan untuk sekolah Gengsi Di kantin bayari orang Pulang ke Kos Enggak mau jalan kaki Mek beca Nanti waktu ujian Dia gak masuk Karena uang kuliahnya Habis bikin traktir orang Jadi kurang perjuangannya Jadi perjuang Itu Banyak orang yang Memang ekolominya lemah Tapi bisa sukses Kenapa? Karena jihad itu Perjuang Jadi itu pada anak-anak kami Mahasiswa Maka kalau ditanya Apa ya Sudah perjuangan Yang kita lakukan Orang tua kita di kampung Bercucur keringat Menohok sawit Besawa Hanya untuk tujuannya Bagaimana anaknya sukses Begitu perjuangan orang tua Masa enggak kita lihat Perjuangan orang tua kita Yang begitu besar Untuk kita Makanya salah satu kunci Sukses hidup itu Selalu saya tawarkan Masa enggak Anda mau sukses enggak hidup ini? Pasti jawabnya Mau buat Ada kuncinya sama saya Ini tak lapar kuncinya Surat Isra 23 Itu kalau sukses Bunyinya kan Tak apa Bagaimana ke depan hidup kita Bagaimana kita tahu Tapi itu Allah yang menentukan Supaya ke depan kita Itu bagus Dekati Allah itu Bagaimana mendekatinya Ya perintahnya Laksanakan Narangannya jauhi Bahkan Selalu Mulai Mulai Bagi mahasiswa Tiap hari Baca Quran Kalau anda baca Tiap hari 6 ayat 6 ayat Saja 1 hari Nanti anda sudah Sudah hatam 4 tahun bisa hatam Kalau 1 hari 6 ayat Apalagi kalau bangun Malam Solat tahajud Minta sama Allah Minta sama Allah Itu kunci sukses kita Yang pertama Yang kedua Berbahasa Dibadah Bagaimana Hebatnya orang Kalau Durhaga Apa yang paling Dicintai Allah Lakukanlah itu Anak-anak Sekali Selama kita Tidak taat Kepada Allah Dan durhaga Kepada orang tua Kita gagal Dalam diri Itu salah satu Tuntunan Wanhar Berkorban Dalam arti luas Ya korban itu Bisa dengan Harta benda Yang punya harta Berkorban dengan Harta Yang tidak punya harta Berkorban dengan Tenaganya Waktunya Pikirannya Bahkan perasaannya Berkorban Kalau sudah Tenaga saja pun Berhitung kali dia Waktunya saja pun dia Kali-kalinya tinggi Bagaimana Mengorbankan Yang lain Jadi pengorban Apalah yang Bisa kita korbankan Ya Hidup ini Pertama untuk Tegaknya agama Allah Untuk Berhasilan Dalam perjuangan kita Suksesnya Dalam hidup kita Itu harus ada Yang bisa kita Korbankan Kalau tak mau Berkorban Mana mungkin Kita bisa berhasil Dalam hidup ini Nah itu Salah pengorbanan Yang dituntut Dalam kalimat Wanhat Baru pengorbanan Dalam syariat Islam Ya Tuntunannya ini Kurban ini adalah Merupakan syariat Yang sudah sangat Klasik Sangat tua Sejak dari Zaman Nabi Adam Sudah ada Korban Makanya Diabadikan Dalam Quran Korban Kabil Ditolak Korban Kabil Diterima Kenapa Kabil Tidak ikhlas Hasil Pertanian Sudah Kusuk-kusuk Yang sudah Lahi-Lahi Yang dikorbankan Sedangkan Kabil Yang segar-segar Yang bagus-bagus Itulah Dikorbankan Maka Sukses Karena Keikhlasan Itu Maka Sama Juga Jadi Saya katakan Ya Solat Itu Salah Satu Bukti Orang Tapi Jangan Jadikan Solat Itu Sebagai Beban Kalau Beban Menderita Kita Solat Itu Pernah Disampaikan Gini Para Jemaah Ya Mahasiswa Sekalian Sudah Di Raka Terakhir Mau Salam Disitu Mau Terkentut Sehingga Takut Kali Dia Mengulang Solat Kenapa Dia Takut Karena Dianggap Mengulang Lagi Cepuran Karena Dianggap Solat Cepat Tapi Kalau Dianggap Solat Cepat Tuhan Dia Senang Ulang Lagi Makin Tambah Lagi Dia Berbunajat Berkomunikasi Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Pemahaman Kita Seharusnya Beribadah Karena Kita Makin Dekat Makin Ingin Kita Lebih Lama Berbicara Dengan Yang Maha Kita Cintai Tapi Karena Pemahaman Kita Memang Iman Lemah Itu Muncul Satu Kuberatan Nah Inilah Hal-hal Yang Kita Paham Jadi Kurban Itu Dari Mulai Nabi Adam Sampai Nabi Ibrahim Kalau Kita Baca Sejarah Itu Sebenarnya Kurban Ini Ujian Saja Dalam Nah Nabi Ibrahim Sudah Berhasil Dia Lulus Dia Ujian Makanya Saya Selalu Sebutkan Hidup Ini Adalah Ujian Lulus Enggak Kita Dalam Menempuh Hidup Ini Yang Bermacam Ujian Yang Kita Hadapi Surat Al-Ambiyah 35 Hidup Ini Ujian Ada Ujian Dalam Bentuk Sari Nggak Suka Kita Sakit Enggak Baik Baik Yang Usaha Enggak Jalan Harta Yang Ada Pun Diambil Orang Bahkan Orang Orang Yang Kita Cintai Diambil Allah Subhanallah Itu Dalam Bentuk Sari Banyak Orang Yang Mampu Lulus Ujian Dari Bentuk Sari Tapi Banyak Orang Yang Tak Mampu Dihujian Dari Bentuk Khairi Nikmat Yang Berlimpah Ruah Riliki Yang Banyak Pangkat Yang Tinggi Tapi Dia Tak Mampu Menerima Itu Sehingga Dia Tak Bisa Mensyukuri Apa Yang Sudah Diberikan Allah Kepadanya Itu Salah Satu Untuk Ujian Dalam Kedepitan Dan Ini Salah Satu Wujud Daripada Kurban Itu Kan Nabi Ibrahim A.S. Diuji Juga Oleh Allah Dalam Usian Yutua Dia Tidak Diberikan Allah Karunia Anak Terpikir Bagaimana Melanjutkan Perjuangan Menegakkan Agama Allah Ini Sedangkan Sampai Usia Yang Tua Belum Diberi Allah Karunia Anak Termasuk Nabi Zakaria Ya Kedua Nabi Ini Doanya Luar Biasa Kepada Allah Satu Rabbi Habli Minas Salihin Surah As-Safat Ayat 100 Ya Allah Berikan Aku Anak Yang Soleh Nabi Zakaria Minta Ya Allah Berikan Aku Generasi Yang Rabbi Rotia Hebat Dua Dua Anak Seru Dua Jadi Nabi Tapi Ingat Tadkala Begitu Dicintai Sudah Datang Begitu Sayangnya Nabi Ibrahim Kepada Anaknya Begitu Anaknya Begitu Sayang Sama Ayah Sudah Bisa Disuruh Begitu Cintanya Sama Ayah Disitulah Datang Ujian Hidup Hidup Allah Ingin Membuktikan Apakah Nabi Ibrahim Mampu Membuktikan Kepada Allah Dia Lebih Mencintai Allah Daripada Mencintai Apa Saja Yang Ada Di Dunia Ini Tak Kepala Begitu Kecintaan Kepada Anaknya Luar Biasa Disitu Allah Minta Dia Untuk Mengorbankan Anak Tapi Dalam Perintah Itu Luar Biasa Dialog Antara Ayah Dan Anak Dan Ayah Nabi Ibrahim Bermimpi Dalam Mimpi Itu Allah Memerintahkan Kepadanya Untuk Mengorbankan Anak Ayah Bermimpi Dalam Mimpi Itu Allah Memerintahkan Ayah Memerintahkan Ayah Untuk Mengorbankan Apa Kata Ayah Sanjur Coba Kau Pikirkan Itu Apa Pendapat Kau Tentang Perintah Allah Wah Luar Biasa Dialog Antara Ayah Dengan Anak Bukan Ada Diktator Dipanggil Anak Sini Kau 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 Sini Ayah Menyebelih Perintah Allah Tapi Tidak Didialog Tapi Karena Anak Yang Soleh Muncullah Kalimat Wahai Ayah Kalau Memang Perintah Allah Itu Kenapa Ayah Ragui Laksanakan Saja Pasti Ayah Akan Dapat Aku Dalam Badan Sahabat Berapa Sejuknya Hati Seorang Ayah Mendengarkan Jawaban Anak Soleh Sekalipun Dia Berat Menggorok Anak Tapi Kena Perintah Allah Dia Siap Untuk Melakukan Nah Tadkala Ibrahim Sudah Siap Menyembeli Anak Dan Anak Sudah Di Hadapannya Disitulah Allah Menyeru Dalam surat As-Safat Itu Hai Ibrahim Kau Benarkan Tuga Artinya Dipuji Allah Keimanan Ibrahim Sekalipun Diminta Anak Yang Dicintai Yang Dikorbankan Dia Siap Tapi Akhirnya Allah Dikatakan Ganti Sembelian Itu Dengan Seekor Kibas Jadi Bukan Ada Cerita Sunglap Kalau Dulu Seolah Allah Nabi Ismail Itu Diganti Kibas Jadi Siapa Yang Bawanya Malaikat Tidak Tapi Allah Menyerukan Hai Ibrahim Sekau Benarkan Juga Mimpimu Luar Biasa Ganti Sembelian Itu Dengan Kibas Itulah Serehat Sampai Sekarang Jadi Artinya Adalah Korbanan Itu Menunjukkan Ketaatan Kepada Allah Dan Juga Pendidikan Kepada Anak Bagaimana Ketaatan Seorang Anak Kepada Ayah Itu Keberhasilan Seorang Pendidik Jadi Kalau Orang Tua Kita Semua Ukurlah Berhasil Enggak Kita Mendidik Anak Standar Awal Kita Berhasil Menjadi Anak Adalah Ada Dua Itu Tadi Apakah Anak Kita Sudah Menjadi Anak Yang Taan Pada Allah Atau Dia Berbakti Pada Orang Tua Kalau Kita Punya Anak Taan Pada Allah Berbakti Orang Tua Itu Landasan Awal Kita Berhasil Menjadi Anak Tapi Kalau Ini Enggak Berhasil Kita Gagal Menjadi Anak Inilah Hikmah Daripada Korban Hidus Hingga Ditutup Berhasil 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 Terima kasih. 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 Bagaimana Terima kasih. 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 Aktivitas-aktivitas yang berbasis seperti jurnal dan sejenisnya. Kemudian Bapak-Ibu, insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba komunikasi kembali karena ada dua program studi yang sekarang sedang menunggu izin dari kemenak. Prodi yang pertama adalah Magister Pendidikan Agama Islam yang kemarin disusun oleh tim TASPOS yang dikoordinir oleh Ibu Rizka Harfiani. Kemudian satu lagi program studi ilmu falak. Jadi program studi ilmu falak ini adalah dua program studi yaitu Magister Pendidikan Agama Islam dengan ilmu falak ini menjadi salah satu harapan kita bersama. Karena memang untuk di Sumatera Utara yang saya ketahui yang baru ada program studi Magister Pendidikan Agama Islam itu baru di UIN. UIN Sumatera Utara. Sehingga dengan volume lulusan S1 pada program studi pendidikan agama Islam cukup banyak, maka kita anggap sangat perlu bagaimana ada pilihan Magister Pendidikan Agama Islam selain daripada UIN Sumatera Utara juga ada di Fakultas Agama Islam. Apalagi pendidikan agama Islam itu akreditasinya sudah pada level unggul. Di sisi yang lain kita juga punya ilmu falak yang secara konkretnya kita punya observatorium ilmu falak dan informasi yang bisa saya sampaikan sekarang untuk kepala OIF-nya Dr. Arwin Rahmada Tujuli Butar-Butar sekarang berada di Turki ingin menjalin kerjasama tentang observatorium ilmu falak. Harapan kita tentu banyak hal yang bisa kita sinerjikan nanti. Karena untuk Muhammadiyah dengan observatorium ini kita dapat melahirkan ulama-ulama yang handal dan juga intelektual. Ini beberapa poin yang memang yang berhubungan dengan kegiatan dan aktivitas di Fakultas kita. Di sisi yang lain juga karena ini berhubungan tentang penerimaan mahasiswa baru ini merupakan tanggung jawab moral kita bersama bagaimana kita bisa mensyarkan kembali menghaluh-haluhkan bahwa prodi kita di Fakultas Agama Islam itu ada empat kemudian dengan segala kelebihannya sehingga dengan hal ini kita menjadi salah satu pilar dalam merekrut calon-calon mahasiswa baru di empat program studi. Ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan Islam anak usia dini, ada perbankan syariah, dan ada bisnis manajemen syariah. Jadi dengan dosen-dosen muda kita yang enerjik, dengan dosen-dosen kita yang senior yang selalu membimbing kami sebagai dosen-dosen muda, harapan kita bersama tentu kita mendapatkan spirit yang baik untuk bisa kita jalankan. Apalagi selama digawangi oleh Pak Dekan yang banyak melakukan komunikasi dan juga kerjasama, lintas organisasi, lintas sektor, dan juga lintas negara bagaimana anak-anak kita ke depan itu bisa lebih bersinergi dan beraktualisasi diri. Informasi kecil mungkin juga saya tambahkan, satu bulan yang lalu itu ada sekolah dari Australia Melbourne, ini adalah sekolah yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Di sana ada 50 orang siswa berada pada level sekolah dasar. Mereka meminta ada enggak guru-guru yang dia bisa bahasa Inggris untuk ngajar di sekolah Muhammadiyah, tapi yang sudah tamat S2. Maka harapan kita kelas-kelas internasional yang ada di kelas PAI ini bagaimana ke depan menguatkan bahasa, karena salah satu bahasa internasional yang digunakan adalah bahasa Inggris. Nah ini bagi dosen-dosen kita yang lidahnya masih lidah Sumatera Utara, termasuk saya, lidah saya lidah bagan kuala, lidah bedagi. Bagaimana nanti kita punya program-program khusus, sehingga bisalah sepatah dua patah kata, kita bisa menggunakan bahasa ini untuk ya rihlah akademik ke luar negeri. Ini beberapa poin yang kita sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ayah anda pimpinan daerah Muhammadiyah, Kota Medan, Pak Burhan, di tengah kesibukan beliau menjadi ketua PDM dengan berbagai macam kegiatannya, dan juga sebagai da'i Sumatera Utara, dan kita harapkan boleh selalu sehat walafiat, masih menyempatkan diri untuk meluangkan waktu, hampir setengah jam tadi untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan akademik dan juga agama. Harapan kita bersama, adik-adik mahasiswa kita, tetap jaga kalian adalah sebagai pilar-pilar fakultas agama Islam, kalian adalah relawan-relawan secara natural dalam mensyarkan dan mengkabarkan kepada adik-adik kita yang sudah tamat pada level alia, yang sudah tamat SMA, yang sudah tamat SMK, agar kiranya mereka mempunyai pandangan yang baik dan hingga kepada fakultas agama Islam. Kemudian kepada dosen-dosen kita, kami ucapkan juga terima kasih atas partisipasinya dalam menjaga dan menggawangi bagaimana interaksi mahasiswa dan juga interaksi antar dosen itu tetap berjalan dengan baik, walaupun dalam proses pembelajaran, kita pilih ada dalam jaringan, ada luar jaringan. Karena memang kondisinya memang seperti itu. Tapi walaupun kondisi ini sudah berlalu, ini menjadi salah satu cara mudah kita bagaimana e-learning, kemudian daring dan luring itu menjadi pilihan di dalam proses pembelajaran. Sehingga tidak ada kendala, baik jauh ataupun susah untuk ditempu dengan jaringan, kita bisa melakukan proses perkuliahan maupun proses pembelajaran akademik. Kepada adik-adik pegawai, terima kasih banyak yang telah ikut membantu terlibat dalam kegiatan ini. Insya Allah nanti kita akan mengumumkan beberapa pemenang, Fight Award. Jadi kegiatan Fight Award ini kita lakukan insya Allah setiap tahun. Targetnya adalah kita memberikan apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih yang paling penting itu ya. Karena ada juga dosen yang kita berikan apresiasi, karena dalam e-learningnya kita tabulasi tetap banyak dari dosen-dosen kita yang mengalami peningkatan dalam penggunaan e-learning. Di sisi yang lain juga kita melihat ada beberapa adik-adik kita yang ikut membuat program untuk flyer, flyer promosi, dan itu sudah kita tabulasi sehingga kita akan umumkan pada hari ini. Kita tidak mengumumkan pada bulan yang lalu karena memang kita mencari momen yang tepat bagaimana acara pengumuman itu disatukan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti hal-hal yang berhubungan dengan ucapan terima kasih nanti bisa berlangsung dan berkomunikasi dengan Biro. Baik Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan mewakili dari sambutan Pak Dekan, dan Pak Dekan sangat bahagia dengan kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu dosen, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, sampai ketemu pada momen-momen yang lainnya, dan silakan ajak adik tetangga semuanya untuk bergabung di Fakultas Agama Islam karena fakultas adalah milik kita bersama. Terima kasih. Kita akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 1. Mohon maaf sebelumnya tadi, tercampak tadi dari WhatsApp, mohon maaf kepada Ustaz Gurhanuddin. Terima kasih Ustaz atas kuliah duhannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Wakil Dekan 1 yang sudah mengambil alih. acara ini sehingga dapat lanjut berjalan dengan lancar. Baiklah, kita lanjut saja pada acara berikutnya, yaitu pengumuman yang akan disampaikan kepada Bapak Wakil Dekan 3. Cuma saya mohon maaf, tadi saya tercampak dari laptop, jadi saya ini menggunakan handphone. Jadi saya menggunakan handphone kalau untuk kegiatan saat fight world, nanti foto bersama bisa minta bantuan kepada pegawai biru untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Baiklah, untuk berikutnya, mungkin kepada Bapak Dr. Munawir Pasar Ibu MA, kami persilakan untuk menyampaikan pengumuman pemenang fight world 2022. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon bantuannya ke biru pegawai untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Mohon maaf tadi belum dibuka moodnya. Bukan tercampak kayak Bu Rizka ya, kalau Bu Rizka tercampak. Kalau saya tidak dikasih ngomong tadi. Alhamdulillah sudah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kita hormati ayah anda kita, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, yaitu Bapak Burhanuddin, MHG yang telah memberikan tausiah ringan kepada kita. Dan juga Pak Burhanuddin ini merupakan mantan dekan kita juga. Dari dulu pernah menjadi dekan kita di Fakultas Agama Islam Universitas Pembangunan Sumatera Utara. Sampai kita hormati pimpinan Fakultas yang berhadir pada pagi menjelaskan hari ini. Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Bialahi M.A. Bapak Ibu Pimpinan Prodi, Bapak Ibu Dosen yang bergabung berserta kita di sini, serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, berserta mahasiswa dan mahasiswi yang tak hormati, bahwa ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa-mahasiswi kita yang mempunyai prestasi yang sudah mengetahui apa saja prestasi-prestasinya. Dan prestasinya itu sudah kita naikkan di berbagai media-media sosial kita. dan juga hari ini kita memberikan apresiasi sekedar mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik kita yang telah menyumbangkan karya-karya yang terbaiknya kepada universitas dan fakultas kita, sehingga bisa nama universitas dan fakultas kita itu berkiprah, baik itu di tingkat internasional, dan nasional maupun dilakukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini akan saya umumkan beberapa prestasi-prestasi mahasiswa kita. Yang pertama sekali adalah di kelas nasional. Di kelas nasional ini, yang pertama sekali kita melihat dari Pekan Kreatifitas Mahasiswa, ataupun PKM. PKM di tahun 2021 ini ada di kontes bisnis mahasiswa Indonesia. Itu diraih oleh adik kita bernama Dewi Purnamaningsi sebagai ketua, yang kedua Putri Anggi Nauli, yang ketiga Rahma Maulida, yang keempat Najwar Ali. Ini merupakan adik-adik kita yang mempunyai prestasi di tingkat nasional, dan mereka itu mendapatkan kontes bisnis mahasiswa Indonesia yang didanai proposalnya. Kemudian, ada juga nominator kita dari PKM Nasional 2021 itu ada bernama Dimas Bayu, ada Meiken Rahma Yanti, ada Cud Ernita Julistia, ada Aulia Syarif Nasution, dan Dimas ini merupakan orang yang berturut-turut mendapatkan pendanaan PKM, dan dia luar biasa sekali kalau kita lihat, setiap ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dia selalu mengikuti, dan Alhamdulillah selalu lulus, dan tahun sekarang lah dikarenakan dia itu sudah menjelang semester delapan, sehingga dia fokus untuk menamatkan perkuliahannya, dan dia sudah memberikan kader-kadernya kepada adik-adiknya yang lainnya. Kemudian, di tahun ini, kita mendapatkan PKM, pendanaan tahun 2022 dari Kementerian Stek Big Bud, atas nama Suci Agustina, NS, Ririn Ananda Putri, dan Siti Mawadda. Mereka ini, insya Allah, Bapak Ibu, mohon doanya sehingga mereka itu bisa lanjut ke PIMNAS untuk mempresetansikan daripada hasil yang telah mereka dapatkan, sehingga nanti PIMNAS ini yang akan diadakan insya Allah antara di Jakarta dan di Universitas Memadiyah Malang, yang ada di Malang. Jadi kalau mereka nanti itu bisa mempresetansikan makalah mereka di Malang, otomatis Ananda kita yang tiga ini akan bebas skripsi dan langsung diberikan oleh dari pihak retoran sebagai penghargaan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ada juga kori-kori ah kita yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Yang pertama ada Adnan Tumanger. Adnan Tumanger ini mempunyai prestasi pernah juara dua di Championship Musabakah Telatul Quran MTQ Tingkat Nasional yang diadakan di Universitas Memadiyah Malang. Menjadi juara terbaik, kori putra remaja MTQ yang ke-55 Kota Medan. Dan juga yang terakhir, Ananda kita ini mendapatkan juara terbaik dua remaja putra MTQ Provinsi Sumatera Utara. Adnan Tumanger ini merupakan salah seorang peserta mahasiswa bidik misi yang ditanggung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua ada Nurjana Adilah. Nurjana Adilah ini merupakan mahasiswa kita juga yang mempunyai prestasi juara satu MTQ Tingkat Kota Medan. Dan kemudian terbaik kedua, Kirsab memurutol remaja putri MTQ Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada lagi Ananda kita, Nurjana Adini Anas. Ananda kita ini adalah juara tiga Tafsir Quran Bahasa Inggris Putri MTQ ke-55 Kota Medan. Kemudian ada lagi mahasiswa kita bernama Mustafa Hussein. Mustafa Hussein ini merupakan juara satu MTQ ke-21 Tinglawah Remaja MTQ di Mandailing Natal. Ini merupakan peserta kita dari tingkat MTQ. Kemudian ada juga mahasiswa kita yang mempunyai prestasi nasional bernama Muhammad Ilham Pirdaus. Muhammad Ilham Pirdaus ini merupakan juara satu kompensif debat bahasa Indonesia tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Malang dan juara satu debat bahasa Indonesia di UI CC 2022 serta juara dua Inggris debat UI CC 2022. Jadi Ananda kita ini Muhammad Ilham Pirdaus ini merupakan mahasiswa yang luar biasa prestasinya dan beliau ini salah satu mahasiswa kita yang mempunyai bahasa kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa baiknya dan insya Allah nanti bisa mewakili kita pada khususnya Fakultas Agama Islam di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian ada lagi mahasiswa kita bernama Muhammad Nasrullah Muhammad Nasrullah Jamil mahasiswa kita ini merupakan juara dua tahfis 30 juz MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 dan kemudian ada lagi Ananda kita bernama Leonie Kurniawati dia merupakan juara harapan dua di MTQ yang diselengdakan di Dili Serdang serta ada juga Ananda kita yang bernama Dewi Layla Safira Dewi Layla Safira ini merupakan Duta Jendre Provinsi Sumatera Utara yang terpilih saat ini dan mohon doa Bapak Ibu sekalian sekarang Dewi Layla ini sedang melaksanakan audisi ataupun melaksanakan audisi di tingkat Indonesia ataupun di tingkat perwakilan mewakili daripada Provinsi Sumatera Utara yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa memenangkan di tingkat nasional ataupun di Indonesia ini nah kemudian ada lagi Ananda kita bernama Julfi Tanada Julfi Tanada ini merupakan juara satu nasional Lomba Video Inspirasi di tahun 2021 yang lewat jadi Ananda kita ini sangat kreatif sekali sehingga dia itu bisa menjadi juara nasional Lomba Video Inspirasi di tahun 2021 inilah ada sekitar 20 orang mahasiswa-mahasiswi kita yang mempunyai prestasi di tahun ini dan mohon maaf kami Bapak Ibu sekalian kemungkinan besar ada juga mahasiswa-mahasiswi kita yang tidak berdata namun mereka itu tidak menginformasikannya kepada kita ini mohon maaf sekali jika ada di antara adik-adik kami yang ada di sini tapi dia mempunyai prestasi tetapi tidak menginfokan kepada kita maka tidak bisa kami umumkan di sini dikarenakan kami tidak mengetahui informasinya dan juga kepada adik-adik kami sekalian prestasi apapun sekecil apapun yang adik-adik dapatkan di luar sana yang tanpa membawa nama fakultas kita misalkan atau lomba pribadi mohon diinformasikan kepada kita dikarenakan kita di Universitas Mombor Sumatera Utara itu biasanya akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa mahasiswi kita yang mempunyai prestasi baik itu di tingkat seni olahraga maupun di kreativitas serta di penelaran-penelaran yang ada nah inilah mahasiswa-mahasiswi kita yang sudah kita umumkan mempunyai prestasi sebanyak 20 orang kemudian kita juga mempunyai mahasiswa yang mempunyai prestasi melalui desain player profil Pai Umsib ini kita ambil 10 orang yang pertama bernama Tasya Ramadhani yang kedua Rinawati Huta Barat yang ketiga Ni Made Intan Dharma Santi yang keempat Hairani Winarti yang kelima Epan Rejaldi Menurung yang keenam Jil Carisa Pangumbaran Hasibuan yang ketujuh Asti Failin Jakaria yang kedelapan Osama Muhlisin yang keseminan Vilja Hasina Hanisa yang kesepuluh Julfitanada Inilah mahasiswa mahasiswi kita yang mempunyai prestasi melalui desain player profil Fai Umsub Bapak Ibu sekalian selain daripada mahasiswa mahasiswi kita yang kita informasikan pada hari ini kita juga menginformasikan dosen-dosen yang mempunyai prestasi di tahun ini ataupun di semester ini yaitu kategori dosen yang pertama sekali kita berikan penganugerahan kepada dosen kita yang luar biasa sekali insyaallah mudah-mudahan bisa nanti kita menirunya bersama yaitu Bapak Profesor Dr. Akrim MPD yaitu Bapak kita ini mantan dekan Fakultas Agama Islam yang sekarang ini menjabar sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Momboda Sumatera Utara dan beliau ini sudah mendapatkan guru besar ataupun Profesornya yang guru besar itu Alhamdulillah didapatkan dua tahun setelah meraih gelar doktor dan dua tahun setelah meraih gelar Asotsprop dan pengajuan tercepat rekor tercepat se-Indonesia hanya dua bulan pengajuannya dan sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menurut informasi yang saya dapatkan bahwa Bapak Profesor Dr. Akrim ini merupakan peraih doktor yang tercepat pengajuannya yang diajukan se-Indonesia dialah mendapatkan pengajuan yang tercepat Alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita tiru nanti langkah-langkah dan jejak-jejak daripada Bapak Profesor Dr. Akrim MPD yang kedua ada ibu kita yaitu ibu Asotsprop Dr. Elisa Fitri Tanjung MA dia baru saja mendapatkan gelar lektor kepala yang Alhamdulillah insyaallah akan menambah daripada tenaga-tenaga ahli kita yang ada di Fakultas Agama Islam ini yang ketiga ada Bapak Rian Pradesha Bapak Rian Pradesha ini merupakan mahasiswa merupakan dosen kita yang sangat-sangat gigih sekali untuk membimbing daripada adik-adik kita dan beliau ini merupakan pembimbing PKM berturut-turut tiga kali menjebolkan mahasiswa kita masuk di kancah nasional jadi Rian Pradesha ini merupakan dosen kita yang sangat gigih untuk memberikan pelatihan dan memberikan bimbingan dalam rangka PKM di tingkat nasional yang ketiga yang keempat ada Ibu Juli Maini Sitepu SPSI MA Ibu Juli ini tahun ini menjadi pembimbing PKM nasional ya Alhamdulillah jika mahasiswanya nanti lulus di tingkat PIM NAS nasional maka Ibu Juli ini bersiap-siap untuk mendampingi adik-adik kita menuju Jakarta ataupun Malang nantinya yang kemudian ada juga kita memberikan penghargaan kepada pemenang e-learning yang terbaik yaitu Ibu Sri Fitri Wahyuni Pak Juli Pak Selamet Pohan Pak Selamet Pohan ini merupakan dosen teladan kita yang mempunyai e-learning yang terbaik mudah-mudahan nanti bisa memberikan trik-trik dan tips-tipsnya bagaimana membuat e-learning yang baik dan lebih bagus lagi serta ada Ibu Nurul Jahraini ada Ibu Rasta Kurnia Wati Borupinim inilah Bapak Ibu sekalian sebagai informasi mahasiswa dan dosen yang meraih kategori-kategori baik itu mempunyai prestasi-prestasi yang ada di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammad Sumatera Utara kepada ananda-ananda kami adik-adik kami yang kami seburkan nama-namanya tadi dan juga kepada Bapak Ibu dosen kami yang sudah kami seburkan nama-namanya tadi nanti bisa mohon untuk menjumpai Pak Sulpan supaya ada mengambil entah sertifikat entah apalah itu khusus untuk Pak Selamet nanti bisa juga saya mewakili supaya kita nanti bisa ngopi bareng nantinya nah mungkin itu sebagai informasi terkait mengenai pengumuman mahasiswa mahasiswi yang mempunyai prestasi dan dosen-dosen yang mempunyai prestasi Bapak Ibu sekalian mumpung disini sangat banyak dosen-dosen kita yang berhadir saya menghimbau kepada kita keseluruhan kepada Bapak Ibu sekalian dikarenakan minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir perkulihan kita mohon diingatkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk melunasi BPP-nya sampai tahap keempat sehingga pelaksanaan kegiatan ujian akhir semesternya nanti tidak ada gangguan apapun kami mohonkan kepada adik kami yang belum melunasi BPP sampai tahap keempat mohon untuk membayarkannya segera dan jika ada kendala di portalnya di akunnya maka bisa menghubungi kita dan ada menu transfer yang bisa adik-adik berikan menu transfer tersebut yang bisa transferkan nanti sehingga adik-adik tidak menunggak dan kami informasikan bahwa setiap mahasiswa-mahasiswi kita yang belum membayar BPP sampai tahap keempat maka tidak diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester mungkin ini sebagai informasi kepada kita keseluruhannya dan mohon kepada Bapak Ibu dosen kami untuk mengumumkan kembali kepada adik-adik kita sehingga mereka nantinya bisa membayar BPP-nya dengan tepat terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Munawir izin Pak Munawir ini nama-namanya tadi Pak Munawir mana tahu nanti ada yang mau catat mau foto kebaca kebaca Pak Munawir inilah nama-nama pemenangnya untuk mahasiswa insyaallah semua mahasiswa yang ada namanya disini sudah kita informasikan kok nama saya enggak ada disini Pak Munawir oh iya nanti kita catarkan nama saya juga tidak ada ini para adik sekalian ini nama-nama yang menang Fight Award ada sampai 13 14 ini yang menang desain flyer profil ada Tasya sampai Vilda ini prestasi dosen ya silakan di foto bagi yang mau foto ini oke silakan Bu Rizka dikembalikan kemana Bu Rizka terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 3 yang sudah membacakan pemenang-pemenang untuk Fight Award 2002 selamat kepada 20 orang mahasiswa berprestasi semoga dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan prestasinya juga kepada adik-adik mahasiswa dan anak-anak mahasiswa yang lain yang belum berprestasi mungkin lebih termotivasi dan lebih terpacu untuk ikut berprestasi selamat juga kepada 10 pemenang untuk flyer promosi umsu dan selamat juga kepada Bapak Ibu dosen berprestasi semoga itu juga menjadi apa ya pemicu bagi kami dosen-dosen yang lain untuk dapat berkasa bikuh hoirot ya dalam kebaikan dan dalam peningkatan mutu dari Fakultas Agama Islam ini baiklah sudah berakhir kegiatan kita hari ini terima kasih kepada para pengisi materi Bapak Bapak Doktor Bu Hanudin terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Doktor Zailani MA terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 3 Bapak Doktor Munawir Pasar Ibu MA terima kasih juga kepada Bapak Dekan kita Asosiat Profesor Doktor Muhammad Khwarib MA yang sudah menginisiasi kegiatan ini dengan baik sekali semoga kegiatan ini dapat memotivasi kita semua memberikan semangat dan pastinya untuk peningkatan mutu di Fakultas Agama Islam baiklah kita Bu Rizka sebelum ditutup izin Bu Rizka ya Pak Bapak Ibu yang saya muliakan ini nama-nama dosen yang berprestasi bukan berarti yang lain tidak berprestasi ini hanya kebetulan kemampuan kami masih di level yang ini saja tentu kalau di level yang lain akan sangat banyak sekali prestasi prestasi yang disumbangkan oleh para dosen baik dari para dosen senior apalagi para dosen yang baru ya dan juga kami juga ucapkan terima kasih yang sangat sebesar-sebesarnya kepada Pak Burhan beliau juga selain dari pimpinan daerah Muhammad di Kota Medan beliau juga dulu sebagai dekan Tarbiah pada tahun 1900-1998 harapan kita nanti bersama bagaimana pimpinan Prodi dapat disinergi dengan para dosen untuk banyak kegiatan oke Bu Rizka terima kasih ya ya terima kasih Pak jauh-jauh terdepan saya juga dapat ya Pak nominasinya Pak saya 3 tahun gak dapat-dapat nanti saya menang ketua timborong terbaik aja Pak asif bisa bisa jadi ya oi zin Bu Rizka yang ingin kita sampaikan ini untuk Bapak Ibu perlu kami sampaikan disini bahwa Pak Afandi ini beliau ini wajahnya dengan pakai kacamata dengan jambang ala Arabnya ini Ahmad Supani Surbakti beliau ini sekarang menjadi kepala led Bank Mini Bu Rahma Yati ada disini Bu Rahma jadi silahkan nanti kepada Bu Rahma Yati bersinergi dengan Pak Afandi terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk program-program Bank Mini kemudian di ketua gugus penyamin mutu kita sekarang adalah Bu Juli Maini Sitepu sehingga nanti kegiatan-kegiatan pada level prodi dalam peningkatan mutu nanti dapat berkoordinasi dengan Bu Juli dan kawan-kawan terima kasih terima kasih semuanya Pak Bu Rahma lagi nyantai memandang Zoom kita di ruang wakil dekan 3 ruangan wakil dekan 3 ini adalah ruangan yang paling sering dikunjungi maka banyak berkahnya karena lebih dingin disana dan ada kopinya tempat kami banyak buku berserak terima kasih Pak dekan pada periode 1905 sampai 1998 silahkan Bu Riska iya terima kasih Pak wakil dekan satu yang masih tetap berada di samudera samudera mana nih Pak di tengah lautan Pak iya di selatan iya baiklah dengan berakhirnya acara ini saya ucapkan lagi terima kasih kepada seluruh peserta Zoom baik dari pimpinan fakultas narasumber bapak ibu dosen dan juga anak-anak mahasiswa sekalian yang sudah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh PEMU terima kasih banyak kami dari pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun ketidak lancaran mungkin dalam kegiatan ini mohon dibukakan pintu maaf yang secara besarnya dan kepada Allah kami mohon maaf baiklah kita tutup kegiatan pagi ini dengan melafatkan hamdallah alhamdulillah hirabilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah foto bersama nih Ibu Rizka sama biru aja Pak ini soalnya di di ini di HP jadi gak bisa gak bisa nampak semua gak bisa nampak semua iya oke kita tolong coba sama Pak Sulfan untuk kita dokumentasikan kegiatan ini baik Bapak Ibu silahkan siap Pak Munawir bisa diambil apanya fotonya bersama Pak Munawir sambil jempolnya oke kita nunggu dari Pak Munawir slide 1 slide 1 oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.